Di agenda konferensi yang dalam BWI Kota Bokok berada di 2023-2026 sekaligus di KW dan kita berada pada acara mini salah sehat dengan judul jurnalis profesional mengungsum pemilu 2024 bersyukur kita aturkan kepada Tuhan yang salam Allah subhanahu wa ta'ala salam salam aturkan kepada diri yang kita dan kita berkommat selesai beserta konferensi dengan BWI Kota Bokok dan KW kita sekarang berada pada acara mini salah sehat dimana pada kita ini kita akan menghadirkan 5 pekijara yang pertama adalah Bapak Doktor Haji Enzit Amir Hutan Bersi dia adalah senator dari yang juga M.U lahirnya BWI Kota Bokok ini lahir pada masa kepentingan dulu sebagai wali kota dan pada konferensi kali ini kejamatan beliau bukan wali kota lagi tapi sudah aku cari piden kemudian yang kedua Bapak Wali Kota Bokok Bapak Wali Kota Bokok Bapak Wali Kota Bokok beliau saat ini masuk tahun kedua ini wali kota Bokok jadi ini suatu hal yang luar kiasa karena dengan dua kali piden negara Bukkawi di Kota Bokok ini bisa dikatakan hampir 10 wartawan dari Kota Bokok ini sudah berjalani kuji kompresensi wartawan kemudian yang berikut kami juga menerang Bapak yang mengwakili B.J. Bupati Bukon Bapak Asisten 1, D.G. Bupati Bukon Bapak Imani kemudian yang berikut Bapak Rode Supasi kedua Bukkawi Kota Bokok dan yang terakhir adalah kedua B.J. Bapak Sardino Esos Tema B untuk efektivitas waktu kami berserahkan kepada orang-orang yang berjalan kepada Bapak 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 untuk menyefek tidurkan waktu karena Karena waktu kita terpatah, ini kita sudah bergerak ke jam 5 lewat. Untuk efisiensi waktu kami persilakan ke bicara pertama, Bapak Dr. Haji M. Janir Utami untuk memberikan uraian sekitar tema kita. Kali ini jurnalis profesional menyongso UB 2024 dalam perspektif sebagai senator. Waktu kami persilakan kita nomorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kami-kami kita dari Jakarta, Kita Berkan-berkan kita Di daerah Untuk bintang Sahabat-sahabat Para tunalis yang Saya mengatakan Ketua kami Kediri Saya terutamanya Terima kasih Anda juga mengikuti saya Untuk menjadi setahun Berkati-berkati Ketua dirancu Hari ini Kita berhadapan Tadi mengingat waktu Sebenarnya kalau 15 hari ini Ini langsung asal Yang saya singkat-singkat saja Lima kita ini menarik 2024 Kita memasuki Satu era Yang tentu Akan menemukan masa depan kita Saya serta Atau milu Yang akan datang 18 Santai politik Dengan dinamikannya sendiri Dan sejak Sejak Reformasi Wartawan Atau para Duknalis Ini Sudah tidak digorengan Sebagai Pilar Wartawan Sebagai Pilar Wartawan Selain Untuk Para Legislatif Yudikatif Dan untuk Eksekutif Kita sadari bahwa Reformasi Menembus Suatu era baru Sekarang sudah 20 tahun 20 tahun Seperti itu Waktu yang Singkat Sebenarnya Kalau kita membandingkan Dengan usia 78 tahun Sebentar lagi Kita Perayakan Kementerian Sejarah Pers Saya kira Sebelum kita berjalan Kejauh Sebelumnya Sudah hadir Tetapi Peran Pers Saya kira Tidak kecil Oleh sebab itu Tantangan Bagi para Jurnalis Kedepan Sesuai dengan Perkembangan Yang akan datang Saya kira Kita sudah bisa Merasakan Dalam beberapa Dekade ini Tantangannya Dengan Perkembangan Teknologi Yang begitu cepat Kita tidak tahu Kalau memang itu Jurnalis Melahirkan Berita Tapi Saya kira Berita yang ada Sekarang Tidak semua Produk Dari Jurnalis Oleh sebab itu Karena Berita Yang ada Sekarang Bukan Semua Produk Dari Jurnalis Kita tahu Dalam Etik Jurnalis Dia mencari Informasi Dan Dia mengelola Informasi Dan kemudian Baru Dia bisa Beritakan Informasi Informasi Yang diberitakan Dia sudah Menjadi Berita Tetapi Tidak sedikit Informasi Yang sudah Menjadi Berita Adalah Di Dikelola Atau Diberitakan Orang Orang Yang Profesional Oleh sebab Itu Tantangan Kita Kedepan Adalah Bagaimana Meningkatkan Kualitas Para Jurnalis Jurnalis Di satu Sisi Untuk Profesionalitas Tapi Profesionalitas Tidak Hanya Satu-satunya Cara Untuk Meningkatkan Kualitas Waktu-waktu Lain Itu Menentukan Kalau Kita tahu Bahwa Kita Sepakat Bahwa Jurnalis Pers Adalah Bilang Yang Keempat Maka Mungkin Perlu Kita Berpikiran Sepersama Bahwa Teknologi Telah Menunjukkan Kepada Kita Menghapus Berbagai Fasilitas Sarana Dan Prasarana Yang Selama Ini Mungkin Kita Nampak Pers Yang Besar Tentu Dia Juga Sebagai Profesi Dia Punya Media Dia Punya Perusahaan Tetapi Sekarang Perorangan Kita Bisa Lihat saja Dalam Beberapa Waktu Terakhir Ini Kalau Mungkin Kita Hitung Belanja Yang Diterima Atau Dikuarkan Mungkin Jadi Berita Mungkin Diterima Teman-teman Jurnalis Kecil Dibandingkan Berita Biar Biar Melihat Kecil Para Pasal Itu Pintanya Anggaran Hukumnya Tidak Dicil Oleh Sebab Itu Menurut Hemat Saya Mungkin Perlu Kita Berdiri Tidak Kalau Kita Sudah Sepakat Bersama Kalau Pertilah Demokrasi Kita Ini Maka Para Jurnalis Yang Kita Anggap Sebagai Pilar Kempat Ini Mungkin Perlu Dipertimbangkan Bagaimana Jurnal Dalam Konteks Kita Berdara Baik Itu Di Daerah Maupun Dalam Konteks Nasional Yang Sini Maksudkan Bahwa APB Perlu Mempunyai Porsi Yang Tentu Terstruktur Punya Porsi Persentase Karena Masa Depan Kita Pernyata Dibutukan Oleh Berita Yang Diterima Oleh Mas Dan Tidak Sedikit Risiko Yang Bisa Diatibatkan Oleh Berita Yang Salah Dan Itu Sangat Mahal Dalam Bukti Kita Berpaksa Dan Pengalaman Sejarah Kita Cukup Banyak Kalau Kita Hitung Dari Semua Risiko Yang Kita Tinggul Dari Kesalahan Berita Dari Sumber Sumber Yang Tidak Profesional Yang Tidak Diolah Yang Bijak Itu Terlalu Mahal Kita Baik Pemiru Akan Datang Sekirah Akan Tentu Menjadi Momentum Yang Menentukan Melalui Wakil-wakil Nanti Yang Terpilih Kedepan Yang Akan Menentuk Mengisi Salah Satu Pilar Dari Demokrasi Kita Dan Satu Pilar Daripada Eksekutif Bapak Intang Sekirah Ini Perlu Menjadi Bahan Pilar Tempat Ini Perlu Alokasi Salah ABB Walaupun Mungkin Sudah Ada Tetapi Informasi Tidak Hanya Keluar Dari Konteks Nasional Tetapi Masyarakat Daerah Desa Dimana Basis Penduduk Kita Basis Sumber Daya Kita Basis Basis Dari Semua Potensi Yang Kita Pilih Ada Di Desa Negara Sudah Mengalokasikan Anggaran Untuk Desa Tetapi Tentu Posi-posi Struktur Anggaran Setira Ini Perlu Menjadi Suatu Solusi Di Dalam Kita Bagaimana Mendudukkan Bila Tempat Di Dalam Demokrasi Sehingga Insya Allah Tahun Mas 22 Tahun Yang Tentu Ini Bisa Meposisikan Kita Pada Suatu Bangsa Yang Punya Mertabat Dan Itu Tidak Lepas Dari Para Bertangis Profesional Saya Kira Itu Yang Terima kasih Terima kasih Pak Dokter Haji Jantengro Tadi Jadi Saya Mencala Beliau Menyampaikan Materi Kurang Dan 10 Menit Berarti Mungkin Yang Bisa 10 Menit Kita Sudah Akhir Ini Acara Baik Berikutnya Kita Persalahkan Kepada Bapak Balikota Baw Bapak 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 Ibu Bapak 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 Bap dan salah satu cara untuk mencetaskan OJPT praktek untuk bisa menginformasikan tentang pemiluannya secara depan kita punya pengalaman pemilu 2, pemilu 5 tahun lalu dimana kita sempat terpecah antara CEPOM dan KAMPREN saya kira itu dampak dari biasnya informasi jadi ada informasi yang bias yang sebagian tadi dikatakan Pak Pemilu bahwa boleh jadi kalau itu bukan program jurnalis tapi kemudian teman-teman jurnalis di teman-teman jurnalis tidak dapat memenuhi arus bisnis informasi biasanya PERS ikut serta di dalam menyelamatkan informasi yang bias yang dapat berdampak selanjutnya pada pengecahan apa-apa oleh beberapa pertolongan pengalaman 5 tahun lalu ini sangat betul PERS untuk pemilu 2024 yang dapat benar-benar dapat berdiri letral dan memberikan kecerdasan informasi kemuluan yang tepat sehingga tidak kembali lagi seperti mana 5 tahun lalu kemudian menyatui tentang apa yang di luarkan Pak Pemilu saya kira perlu ini diperjuangkan oleh BWI dari sebuah bidang karena kalau kita sepakat bahwa PERS sebagai sempurna kegiatan dan PERS juga yang akan menjaga kualitas pemilu maka mestinya pemakaman PWI yang menjadi panggara dari peluang-peluang tawan itu juga harus mendapatkan dana hibat pada saat setiap pemilu karena kalau tidak didukung dengan enggan yang madai memang mesti untuk menegakkan independensi itu kadang-kadang menjadi tidak maksimal sebagai maksimal yang saya katakan untuk bisa menguji independensi kewartawan itu sebenarnya di masa pemilu ini di periodisasi pemilu seperti inilah setengah uji untuk benar-benar yang kewartawan itu independen dapat mempertahankan independensi karena ini tawaran di masa pemilu itu cukup menggiungkan sebagaimana seperti yang saya katakan tadi orang berpuasa makanan halal disimpulkan ke sebeja tapi karena dia tahu bahwa yang berpuasa hanya yang menyebut takwa ya, dia tidak berani makan sementara juga kadang-kadang menawarkan wartawan di masa pemilu karena ini merebut independensi ini merebut status sebagai wartawan yang memiliki koreti yang tidak tergiru untuk setidak memulis memberitakan hal-hal yang nantinya melanggar dari karena tawaran inspirasi dari kekuatan tertentu misalnya maka untuk menjaga agar teman-teman wartawan di masa-masa sulit seperti itu maka harus ada keterdapatan ya, ada keterdapatan negara atau keterdapatan pemerintah untuk bisa memberikan hubungan berbentuk dalam bentuk dan lain ya, sebagaimana jembatan-jembatan lain pada saat pemilu ada hubungan misalnya dari sistem keamanan kita karena keamanan adalah syarat dari berlangsungnya keamanan maka pemerintah juga akan menguncurkan dana hibah untuk keamanan informasi juga penting sangat mengganggu stabilitas kemiluan kalau tidak terkoneksi baik biasanya cara pemerintah juga harus disiasati dengan ada yang diperkenalkan angkara pada saat pemilu jadi kalau ditonton di luar pemilu kata-kata ke depan pemilu kita ini akan selalu serta ya sehingga bisa bertempatan dengan gawain pemilu maka ada peningkatan lainnya untuk menunjang tugas-tugas kewartawanan agar teman-teman wartawan dapat mengawal pemilu berlangsung secara jujur dengan ini tapi ini tentunya dibutuhkan regulasi dan regulasinya harus disuduh diperjuangkan secara kelembagaan di tengah-tengah ini terhadir tidak mungkin bisa jadi tidak harapan ini kepada Bapak Amir terima kasih 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 ternyata terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ell T Full psychiatrist Bukung sekarang Fokus dengan anggaran ya Mudah-mudahan ini bisa sedihkan Kebutuhan bisa Legislatur kita juga Berikutnya kita Melangkah ke Yang melakini Pak Alimani Waktu yang sama Pak Asifde Baik ya terima kasih atas waktu yang ini Kepada saya Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama kita Tanggalkan dengan informasi Bapak-Masar Woli Kota kita Yang sudah selalu Sederhana hadirkan Yang kita sejak acar kesempatan Saya bantau beliau ini Bapak-Masar Woli Kota yang terorongan Tua buah ini Suruh pengurus dan Kita semua yang berkesempatan hadir Saya tidak bisa menyimpulkan Satu dari satu Sebelum saya melanjutkan Perkenalkan dari Bipinan dalam Bapak-Masar Woli Kota Pasir Putong Sedihannya beliau Bersedia hadir Namun tadi Seperti apa yang disampaikan Beliau warna Bukankah-Bukankah Ada satu usaha Kini nasa Masa-Masar lain Maka saya dituju Kepada sore hari ini Dan Beliau Mengirim bantuan salam Buat kita Ada status Terima maaf Alhamdulillah Tentunya kita Bersyukur Kepada Allah SWT Tuhan yang maaf Kuasa Sebabannya dengan Limpangan rahmatnya Sehingga pada kesempatan Sore hari ini Terhadap keadaan Sehat dan Dibukti Muansa Semangat Kita sama Dan ketua Tuhan Oleh Persatuan Wartawan Terkait dengan Acara penting Kita semua hadir Di undang Untuk Bagaimana Semacam Yang saling Paling tidak Dengan acara ini Barangkali Memberikan semacam Masukkan Masukkan Selain itu Tetapi Lebih jauh Barangkali Secara pribadi Seperti tadi Sudah disampaikan oleh Senior kita Bapak kita Baik Bapak kota Maupun Selamat Bapak kota Acara ini Memang menurut saya Sesuatu hal yang Sang penting Karena Bagaimanapun Juga Dengan Kondisi Era saat ini Insan best Itu adalah Sudah merupakan Bajian Daripada Ketua Kita semua Karena Dengan Insan best Ini Berbagai informasi Kita akan Beroleh Dan Juga mereka Dengan Saja Nasir Dipastikan Pun Akan Memberikan Hal-hal Yang Penting Dalam Penyeleraan Kebetahan Nah Oleh karena itu Menyusung Ke Besa Demokrasi Di tahun Setiranya Seperti tadi Pemijara Sebelumnya Tadi Ada Tiga Hal Pertama Tentunya Acara Ini Acara Kita Ini Tidak Dibastikan Tidak Pertamanya Pediatan Profesionalisme Insan best Yang Tadi Sudah Dikatakan Rumah Tuhan Itu Adalah Perisi Dan Kita Semua Tentunya Di Pemijara Diharapkan Acara Ini Akan Melahirkan Suatu Apa Namanya Nilai Yang Bisa Kita Menangkan Dalam Mengerolah Berita-berita Itu Hal Yang pertama Dan Kisuhnya Sangat Terus Hal Yang kedua Saya Tidak Tidak Saya Tidak Bahwa Kaitannya Dengan Pesta Demokrasi Kita Tahun 2024 Nah Itu Saja Ini Harus Benar-benar Insan Pers Ini Mampu Menedemahkan Berbagai Macam Ya Sebut Dalam Tadak Kutip Kepentingan Karena Memang Kita Bicara Kepentingan Ini Sesuatu Hal Yang Tidak Dan Itu Yang Menjadikan Dinamika Di Dalam Keteritaan Sudah Pasti Nah Oleh Karena Itu Saya Setelah Uji Kepitensi Diperoleh Itu Bagaimana Mengerolah Berita Tentang Pesta Demokrasi Ini Supaya Bisa Bermafat Bagi Masyarakat Kita Nah Lalu Lebih Lanjut Tentunya Dari Proses Tadi Itu Akan Melahirkan Sebuah Konsekuensi Hasil Dari Prosesan Itu Tentunya Akan Melahirkan Sebuah Kebijakan Kebijakan Yang Akan Kita Laksanakan Secara Bersama Wampu Lalu Lembaga Lembaga Tentu Dan Itu Hampir Bukan Dimaksikan Bagian Daripada Kondisi Yang Akan Kita Luwati Pada Masa Yang Akan Dan Aksinya Proses Ini Akan Terus Berlanjut Karena Bagian Daripada Konsekuensi Penyeleraan Pemerintahan Pembangunan Pembinaan Masyarakatan Sosial Mulai Dan Selain Terus Tentunya Dalam hal ini Politik Dan Keamanan Sudah Pasmi Nah Terkait Dengan Itu Tadi Sudah Disebutkan Menurut Saya Memang Kebijakan Penanggara Ini Memang Sangat Penyeleraan Nah Oleh Tentunya Itu Kita Meskipun Barangkali Katakanlah Peningkatan Kepetensi Insan Tidak Merupakan Bagian Yang Teramat Penting Artinya Kalau Menyadari Seperti Apa Tadi Sudah Jelaskan Insan Tidak Semacam Sentuhan Maka Finansial Atau Kebijakan Kebijakan Penanggaran Itu Sama Dibutuhkan Sehingga Mereka Ini Bisa Berkiprah Sesuai Dengan Kapasitas Mereka Juga Sesuai Dengan Perkembangan Yang Tadi Sudah Dicebutkan Bahwa Saat Ini Dunia Sudah Semakin Terbuka Tentunya Kepetensi Dan Sehingga Sesuatu Yang Terkirkan Itu Sangat Dibutuhkan Oleh Capa Itu Pada Kesempatan Yang Sangat Berharga Ini Saya Menisi Satu Harapan Bahwa Intern Perk Khususnya Di Kota Baubau Memelarui Kegiatan Ini Benar-benar Akan Belah Hikir Sesuatu Hal Yang Sangat Mendahas Dan Berguna Bagi Kita Semua Dalam Menciptakan Stabilitas Keamanan Dan Juga Kebutuhan Masyarakat Yang Benar-benar Kita Harapkan Secara Besar Saya Rasa Mungkin Itu Dan Saya Terus 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 Ada Beberapa Kegiatan Juga Saya Pernah Juga Sama Sama Waktawan Dari Kota Bawau Sering Dua Kita Diskuji Dua Serasa Demikian Terima kasih Jika Jagi Waktu Saya Kembalikan Hanya Kepada Allah Kita Mengohon Pertolongan Bila Hidrat Wa Hidrat Wa KPUD Kota Bawau Untuk Memberikan Berayaan Sepertan Tema Kita Hari Ini Berjurnalis Kepada Menyelus 2024 Sebagai Institusi Yang Mengalami Berusaha Ini Selan Pak Terima kasih Terima kasih. 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 Dan masyarakat. Terima kasih. Saat ini Yang menjadi Masalah musuh Daripada pilihan yang beriwet adalah Banyaknya mereka Hoax High speech atau jalan Jalan kebencian Kemudian politik identitas Atau politik dengan salah Sebab Ini kalau tidak Mantisipasi makanya Ini akan meruntukkan Tingginya patisipasi masyarakat Satu menit lagi mungkin Oke siap Sampai itu kami berharap Media Atau Sama-sama kita Memberikan Pendidikan politik kepada Masyarakat Agar masyarakat memiliki Kebahanan dan kesadaran Sehingga mereka Bersama-sama Menjadi Bagian dari penyelenggara-pemilu tersebut Dari Mau Dan penyelenggara-pemilu tersebut Mengalang Wujud Kederaan Makyat Demikian apa yang saya sampaikan Terima kasih Terima kasih narasumber Saya Yang saya hormati Bukerator Dan bapak itu yang masih Tia bersama kita Memang hidayah itu hanya turun kepada orang-orang yang baik Sangat sehat Juga yang membicarakan adalah Yakin kita adalah orang-orang yang baik Meski di ujung Beradaan meretawi Ketua wali kota Dan ke anggota DPD Tapi kalau merujuk dari penyelenggara-pemiliran itu Ya Berarti lanjut ini Saya tidak Waktu yang sangat sibat ini Hanya mau menegaskan Disini ada saksi para pembuji UKW Pengurus PBI Pusat dan Daerah Kalau wartawan anggota PBI Memiliki komitmen yang serius Untuk menjaga harga Mertama demokrasi Pengurus Pemiliki 2018 Buktinya Ketua PBI Pusat Meneluarkan edaran Sejak Mengenal bahwa Anggota PBI Yang menjadi Tim sukses Terikada Klikpres Calek Anggota PBI Boleh Yang tidak boleh Menjadi tim sukses Pilpres Pilkada Calek Pengurus PBI Karena Wartawan juga memilih hak Untuk berdemokrasi Itu Itu komitmen PBI Dan kita Konkret Dan disitu Silahkan teman-teman Yang bercalek Itu dari organisasi Membolehkan kita Kecuali Pengurus Makanya saya belum Maju calek Pertama Belum Pampas Dan Saya selesaikan Pengabdian Ini Bara kita Sama-sama Mencari Suara Untuk Apokasi Dari yang disampaikan Bahwa profesionalisme Itu bisa terwujud Dengan kualitas Mutu Wartawan Serius Tunggu PBI Katanya Disini Serius Ada Dewan Kehormatan Pembela Wartawan Ada Advokasi Saudara Kuku Saya minta Berburu Wakil Ketua Pendidikan Ini Disini Kita Wartawan Harus Profesional Dengan Jaminan Berpendidikan Atau Memiliki Pengetahuan Tentang Kewartawan Dan Memang PBI Gantung Sampai Sekarang Dan Insyaallah Sampai Seterusnya Dan PBI Dalam Anggota Wartawan Anggota PBI Mari Kita Berdiri Di Atas Semua Golongan Saya Kira Ada Petuar Paralel Kita Di Tanah Buton Ini Bahwa Bu Ini Kita Jumlah Ini Gak Usah Wartawan Ini Bawa Kemana Mana Tapi Kita Bisa Kalau Rezeki Katanya Siloto Tidak Kemana Takdir Juga Tidak Kemana Dan Takdir Hidayah Hanya Turun Kepada Orang-orang Baik Sekian Tidak 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 Bahwa Pembicara Kita Satu Prinsip Dengan Tema Kita Hari Ini Yaitu Menuju Jurnalis Profesional Menyusung Pemilu Dari 2004 Tadi Pak Guru Menyampaikan Bahwa Saat Ini Ada Bazar Yang Lebih Mahal Mereka Dibayar Pada Wartawan Tidak 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 Wartawan Menjaga Kompetensi Kemudian Dari Ketua KPU Yang Menyampaikan Bahwa Kita Ini Bukan Pilar Dekorasi Tidak Bindengar Pemilu Sama Dengan KPU Dan Terakhir Tadi Koperal Tapi Kewenian Jenderal Menahan Hasrat Politiknya Untuk Maju Tapi Tadi Saya kira Itu Menjadi Cata Kita Semua Seperti Apa Maksudnya Dan Saya kira Ini Kita Menakhiri Disitus Kita Kali Ini Yaitu Mini Sarasehan Tapi Multi Kortennya Terima kasih Terima kasih Dan selanjutnya Ini Kasi Untuk Bersama